Ada sekitar berapa ini, 8 atau dari 10 orang di Turki dan Lebanon ketika ditanya tentang apakah perempuan itu patut diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam segala levelnya, maka mereka menjawab, 8 dari 10 orang itu menjawab, ya, setuju mereka. Kemudian di Mesir pasca Mubarok, 50 persen penduduk Mesir juga mendukung adanya kestaraan antara laki-laki, dan di kalangan laki-laki sendiri ketika ditanya ada sekitar 53 persen kalangan laki-laki yang mendukung perempuan. Nah, kalau kita lihat data-data di atas sebetulnya, memang kita tergantung perspektif yang kita bangun, konstruksi demokrasi yang kita inginkan seperti apa, variable-variablenya seperti apa, parameter-parameter yang kita gunakan seperti apa, untuk mengukur seberapa jauh sebuah negara muslim itu memiliki tingkat demokrasi. Tapi secara ideal mereka menginginkan bahwa demokrasi itu ada di negara mereka. Paling tidak itu kasus dari 5 atau 6 negara yang dilihat oleh, apa namanya, Pew Research Center. Kemudian pada tahun 2013, Pew Research Center juga melakukan semacam survei yang khusus melihat hubungan antara agama dan politik dalam konteks demokrasi. Jadi di sini dikatakan bahwa 31 dari 30 negara menyatakan mempercayai pemerintahan demokratis. Kemudian dukungan untuk demokrasi paling tinggi itu di negara-negara Islam, di negara-negara muslim itu terjadi di kawasan subsaharan Afrika dan di Asia Tenggara. 12 dari 16 negara di subsaharan Afrika memilih pemerintahan yang demokratis. Sekali lagi ini yang mereka inginkan. Mereka yang inginkan ketika mereka ditanya sistem pemerintahan apa yang mereka ingin pilih. 6 dari 10 negeri muslim di Asia Tenggara, itu bisa kita lihat juga mendukung demokrasi. Di sini dimasukkan Thailand karena yang ditanya adalah orangnya, bukan aspek negaranya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang indeks demokrasi, maka biasanya ada yang dihitung berdasarkan negaranya, hal-hal yang terkait dengan negara, konstitusi, dan apakah mendukung konstitusi, ada yang ditanyakan berdasarkan populasi-nya. Dan ini bisa menimbulkan skor yang berbeda. Pada tingkat populasi mereka mungkin tinggi, pada tingkat negara mungkin mereka rendah dalam penyerapan demokrasi itu. 67% dari 10 muslim di Malaysia, 67% mereka percaya kepada demokrasi, kemudian di Thailand 64%, kemudian 61% negara mana ini, saya tadi lupa. Tapi intinya Asia Tenggara, masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi. Menurut Freedom House 2009, negara-negara di Timur Tengah dan juga di negara-negara Afrika, kalau kita bicara Timur Tengah dan Afrika Utara, sudah barang-barang itu, mayoritas mereka adalah negara muslim. Ada 18 negara, 18 negara dinyatakan tidak bebas, not free, 22 negara dikatakan partly free, kemudian ada 11 negara dikatakan free secara total. Ini data 2019. Penduduk mereka, kalau dilihat digabungkan antara Timur Tengah dan Afrika Utara, itu sekitar 400 juta lebih, 480 juta sekian. Dan ketika dilihat, ini yang saya cantumkan di sini adalah peringkat negaranya. Tapi ketika dilihat peringkat masyarakatnya, populasinya, itu memiliki tingkat yang berbeda pada penerimaan demokrasi dan kebebasan. Kemudian dari negara-negara yang dinyatakan buruk demokrasinya dan kebebasannya, ada sekitar 13 negara yang disebut dengan istilah worst of the worst. Di mana 70 dari worst of the worst ini adalah nampaknya negara-negara yang memiliki penduduk muslim seperti Syria, Sudan, Selatan, Turkmenistan, kemudian Saudi Arabia, Somalia, Sudan, dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya satu perkembangan dari Saudi Arabia yang di sini masih dikategorikan sebagai negara yang menduduki posisi terburuk, itu sangat mengherankan karena kalau kita lihat dari perjalanan pemerintah Saudi Arabia di bawah Raja Salman, mungkin sekitar 2-3 tahun belakang ini, mereka sibuk melakukan apa yang dikhususkan dengan reformasi dari dalam mereka, yaitu mengintrodusir beberapa gegasan demokrasi, perempuan mulai diberi kebebasan di ruang publik, mulai bisa ikut politik dan sebagainya, tapi tetap oleh Freedom House dinyatakan sebagai kurang kebebasan, bahkan dikategorikan sebagai negara yang sangat buruk dari negara-negara yang terburuk. Bagaimana sesungguhnya kepuasan orang terhadap demokrasi pada akhir-akhir ini? Tadi juga Pak Lutfi memberikan ilustrasi yang cukup menarik, bahwa di negara yang apa yang kita sebut democratic major, negara-negara yang utama yang menjalankan demokrasi, juga terjadi semacam penurunan kepuasan terhadap demokrasi. Skala umum, berdasarkan data pada tahun 2018, dilakukan oleh Pew Research Center juga, ada penduduk yang mengatakan 51% tidak puas dengan bagaimana demokrasi ini berjalan. Itu misalnya dihitung dari, didasarkan pada beberapa kategori di sini, the right of people to express their views in public are protected, misalnya seperti itu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kategori yang dijadikan ukuran. Dari 7 kategori itu, untuk mengukur jalannya demokrasi, ada sekitar 51 orang yang tidak puas dengan demokrasi, dan yang menyatakan puas sekitar 45. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi ini merupakan sebuah pertanda bahwa demokrasi di masa yang akan datang, di negara-negara yang sistem demokrasinya bagus, saja mengalami krisis, apalagi di negara-negara muslim yang tingkat demokrasi dan juga tingkat kebebasannya itu rendah, pasti akan mengalami hal yang mungkin lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Nah, saya melihat pada fenomena akhir ini, terutama setelah adanya pandemik COVID-19 ini, kaitannya dengan dampak kemungkinan, kemungkinan dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan ini, itu bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa jadi demokrasi dan kebebasan akan naik di negara-negara muslim, karena naiknya kepercayaan kaum muslim pada pendekatan saintifik, dan juga ketidakberdayaan religious prescription, di mana ketika COVID ini ada, agama tidak bisa memberikan dan menawarkan sesuatu yang cukup berarti. Dalam konteks Indonesia saja, kalau kita lihat organisasi-organisasi mainstream seperti NU Muhammadiyah dan organisasi-organisasi yang lainnya, meskipun ada beberapa deviasi di sana, ada beberapa orang yang tetap pergi ke masjid dan sebagainya, tapi pada umumnya mereka percaya kepada informasi ilmu pengetahuan tentang bahaya COVID-19 tetap tinggal di rumah, taatlah kepada apa yang disebut dengan social distancing dan sebagainya, karena itu membahayakan bagi keselamatan kesehatan manusia. Kalau kita lihat fenomena seperti ini, saya kira mungkin demokrasi dan kebebasan akan mengalami atau memiliki tempat yang baik. Tapi saya tidak tahu apakah ini bersifat sementara atau tidak, tapi paling tidak ini bisa menjadikan semacam experience bagi kita, sebagai orang muslim yang hidup di negara-negara seperti Indonesia, negara-negara demokrasi yang ada. Hal seperti ini menurut saya ada semacam masa depan, masa depan untuk perkembangan demokrasi. Tapi juga ada unsur yang skeptik juga, yang mungkin bisa menyebabkan perkembangan demokrasi itu tidak begitu bagus. Karena kalau kita lihat dari beberapa negara yang mengandung sistem demokrasi penuh saat ini, ketika menghadapi fenomena disaster COVID atau apapun, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tidak bisa cepat diatasi, mereka mengalami kesulitan. Jadi peran demokrasi itu sama dengan peran agama di negara-negara demokrasi tertentu, kaitannya dengan cara mereka menghadapi COVID. Artinya demokrasi tidak memberikan jalan keluar apapun dari krisis COVID-19. Kalau ini dijadikan sebagai pelajaran dan sandaran tentang tidak efektifnya sistem demokrasi untuk mengatasi bencana, karena selama ini kalau kita bicara tentang demokrasi itu kan hanya terkait dengan sistem politik, kemudian sistem pemilu, kemudian kebebasan agama, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah membicarakan tentang bagaimana dampak bencana seperti COVID-19 dalam konteks demokrasi. Dan pengalaman yang kita lihat bahwa negara-negara seperti Amerika, Itali, Perancis, Brazil, mengalami kesulitan yang lebih sulit daripada yang dihadapi oleh Cina, Vietnam, dan beberapa negara iliberal dan undemokratik bahkan dalam mengatasi seperti ini. Kalau kita melihat gejala seperti ini dijadikan sebagai alat ukur untuk penilaian demokrasi, Apakah demokrasi bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak? Apakah demokrasi ini memberikan jalan keluar atas musibah-musibah yang dialami oleh kita? Dan lain sebagainya, saya kira ini mungkin menjadi salah satu pertanda buruk bagi kehidupan demokrasi di dunia, terutama di negara-negara muslim. Kenapa harus mengandung sistem demokrasi? Kenapa kita tidak memilih sistem otoritarian seperti yang dilakukan oleh Cina dan Vietnam? Yang penting manusia itu bebas dan bukan, manusia itu terselamatkan dari kematian. Artinya mereka bisa mempertahankan hidup. Buat apa memilih sistem demokrasi? Kalau tidak ada jaminan bahwa orang itu bisa hidup. Bukankah demokrasi dan sebagainya itu baru bisa berjalan kalau ada orang yang menjalankan. Dan orang yang menjalankan itu artinya adalah orang yang hidup. Itu dari saya Pak Eding, beberapa catatan tambahan atas apa namanya, apa yang tadi diapresentasikan oleh Pak Nutfi. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syafiq atas catatan tambahannya yang juga sama panjang. Dan menarik ini ditutup dengan kaitannya dengan COVID-19 ini. COVID menjadi ukuran seberapa berguna demokrasi bagi sebuah negara. Ini seperti pertanyaan klasik, apakah demokrasi berbanding lurus dengan kejahteraan atau tidak. Kira-kira seperti itulah ya. Baik.